Halo warganet, memasuki bulan ramadhan, banyak orang tua yang sudah mengenalkan anaknya untuk berpuasa. Hal itu juga dilakukan oleh aktor Iko Uwais kepada dua anaknya, yakni Atria Syahla Putri Uwais dan Aniska Layla Putri Uwais. Pemain film The Raid ini mengatakan, ia telah memberikan pengertian soal berpuasa kepada anak-anaknya sejak kecil. Namun, Iko Uwais mengaku, belum mewajibkan anak-anaknya untuk puasa satu hari penuh. Iya dong, ngajarin anak puasa kalau masalah jemaah sejak dini sih. Walaupun bolong-bolong, minimal bukan yang diajarin keras yang harus puasa full satu harian. Ujar Iko Uwais dikutip kompas.com dari kanal Youtube MOP Channel pada Rabu 28 April. Iko Uwais mengatakan, ia dan istrinya, Audi Item, melatih anak-anaknya untuk berpuasa setengah hari saat bulan ramadhan. Kemudian, Iko Uwais mengaku, tak mau mengiming-imingi anaknya dengan memberikan hadiah apabila lancar berpuasa. Hal itu dilakukan untuk menghindari anak-anaknya dari ekspektasi dapat hadiah setelah menjalankan puasa. Takutnya kalau anak kecil dikasih iming-iming, terbiasa dikasih. Jadi, kalau orang Betawi bilangnya tuman, kebiasaan. Pemilik nama asli, Wais Korni ini, telah mengajarkan anaknya tentang puasa itu adalah suatu kewajiban umat muslim yang harus dijalani. Ini kewajiban, yaitu dia dari dini, yang saya ajarkan ikhlas. Ini kita muslim, diajarin sebagai muslim bukan karena ada imbalan. Emang pertama ada imbalan apa? Cuma saya lebih ajarin ke dia, basic agama aja sih. Tutur Iko Uwais Iko juga tetap menjaga kebukaran tubuh dan tetap rutin berolahraga dan menjaga pola makan selama bulan ramadhan. Apalagi dia juga masih aktif menjalani syuting saat ini. Main bola aman dong, ini hobi yang gak bisa gue tinggal. Apapun kerjaan gue, ada waktu luang, hobi gak bisa gue hindari. Alhamdulillah, it's the support. Iko Uwais mengatakan, banyaknya kesibukan yang diambil saat bulan ramadhan ini, membuatnya kurang tidur. Waktu tidur kan agak berkurang. Sahur jam 2, jam 3, kalau tidur malaman agak males kalau bangun. Tidur setengah, bukan masalah 8 jam tidurnya. Ucap suami penyanyi Audi item itu. Karena waktu tidurnya berkurang, Iko Uwais menjaga agar tubuhnya tetap sehat dengan makan makanan sehat. Dengan begitu, daya tahan tubuhnya tetap kuat saat menjalani aktivitas di bulan ramadhan ini. Saya makan milih-milih, daripada saya banyak makan yang manis-manis gula, itu memang kalau buat puasa, segar banget. Tapi pas segarnya naik, saya lebih baik makannya yang sesuai dengan kebutuhan saya, bukan kebutuhan lidah. Kalau kebutuhan lidah, lewat sepersekian detik, sudah lewat. Tutur Iko Uwais Terima kasih telah menonton!